Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan Salam kedaulatan rakyat Sahabat Ejid Negara ini Sedang berada dalam bahaya Kalau kita mau Menyadarinya Maka itu adalah poin yang sudah Satu sudah dapat Poin positif Kenapa? Kalau kita tidak sadar Kita sedang berada dalam bahaya Kita tidak melakukan apa-apa Tapi kalau kita sadar Maka kita akan melakukan upaya-upaya untuk Menghindarinya Agar tidak sampai terjadi Apa yang menjadi sebuah Kekhawatiran kita bersama Negara Bangkrut, negara Bubar, seperti yang pernah disampaikan oleh Prabowo sendiri Jadi kita akan lihat Negara dalam bahaya Ini disampaikan langsung oleh Mahfud MD Dan kita tahu Prabowo sudah curhat ini Mungkin merasa ditekan Ada partai-partai yang menginginkan Posisi menteri tertentu Kemudian yang lain Yang baru gabung Pengen juga dapat jatah Walaupun di Publik Pasti tidak akan bilang itu Nah kita akan lihat Apa saja bahayanya Negara kita hari ini Pertama Prabowo curhat Kita akan lihat Pusing nih ya Nyusun kabinet Katanya sekarang pengen jadi 40 Padahal batasnya 34 Ya aturannya dirubah Kan kemarin juga begitu ya Mudah saja Aturan ada untuk diubah Aturan ada untuk dilanggar Biar nggak dilanggar Aturannya yang diubah Duh Pak Wowo lagi pusing nih Dari Lia ya Nyusun kabinet Sampai curhat ke opung Apalagi menyelesaikan Masalah rakyat yang ratusan juta ini pak Begitulah kalau pendukungnya Cakar-cakaran Ingin mendapatkan kursi yang terampuk Nggak mudah kan Jadi presiden itu berat Oke kita lihat videonya Ini dari tempo tampaknya ya Presiden Terpilih Prabowo Mencurahkan isi hatinya Soal penyusunan kabinet Ke opung Mengeluh partai pendukungnya Yang berebut Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Jadi yang kita tahu itu PAN dan Golkar ya Rebutan Rebutan Memperebutkan Menteri ESDM Partai-partai juga berebut Kementerian yang basah Buat apa basah? Ya tentu buat mengeruk uang Pastinya Kan begitu logikanya Nanti tempo akan memberikan Kabar yang lebih lengkap Ya di acaranya Biasanya apa ya Bocor alus gitu ya Dan ini Yang kemudian Akhirnya Luhut bilang Jangan dibatkan yang toksik Yang toksik itu yang gimana? Pak JK sudah bilang Yang melanggar aturan Yang melanggar undang-undang Itu yang nggak boleh dimasukkan Sekarang cakar-cakaran mereka Dan kemudian kita lihat Bagaimana ancaman Bahayanya negara ini Dibalik Wacana Kementerian Gemuk Alias Gemoynya Prabowo Karena kemarin Mengusung Gemoy ya Akhirnya dibuat Gemoy lah Semua Gemuk Kalau sudah gemuk Hati-hati Obesitas Itu jangan-jangan Nanti harus ada yang Diamputasi itu Kalau sudah Ada yang luka Membesar Wacana penambahan Jumlah kementerian Pada masa pemerintahan Prabowo Subianto Dan Gibran ini Dinilai syarat Kepentingan politis Dan hanya akan Membebani kerugian negara Beberapa waktu terakhir Prabowo selaku presiden Terpilih disebut-sebut Bakal menambah jumlah Kementerian Yang semula 34 Jadi 40 Kabar tersebut Tidak dibantah Oleh Waketum Habibur Rahman Ia menilai penambahan Kementerian Merupakan hal yang wajar Lantaran Indonesia Sebagai negara yang besar Butuh bantuan Dari banyak pihak Tapi kalau terlalu besar Apapun yang terlalu Kan tidak bagus Jadi dari mana Nanti ada penambahannya lagi Penambahan 6 menteri Dampaknya apa Biaya yang membengkak Belum nanti Koordinasi makin rumit Kan begitu Wajar kalau kita perlu Mengumpulkan banyak uang Eh salah Banyak orang Berkumpul dalam pemerintahan Sehingga bisa menjadi besar Ia pun tidak membantah Ihwal potensi Bertambahnya jumlah Kementerian Pada pemerintahan Mendatang Gibran menyebut Salah satu Kementerian yang sedang Digagas Yaitu kementerian khusus Untuk mengurus program Makan siang gratis Jadi ada menteri khusus Ya Luar biasa Masih dibahas Masih digodok Tunggu aja Karena melibatkan Anggeran yang besar Terus nanti Dana buat IKN Gimana dong Jangan-jangan Ya batal ya Karena buat Makan siang gratis Distribusinya juga Tidak mudah Logistik juga Tidak mudah Monitoring tidak mudah Ini makanya Harus menjadi Atensi khusus Direktur eksekutif Aljabar strategik Arif Kih Caniago Menilai Wacana penambahan Kursi menteri ini Sangat bernuansa politis Jangan Ahli Strategik ya Wah rakyat jelata aja Macam kita-kita Yang jadi obrolan Di warung kopi Ya sama Kurang lebih Begini Lewat penambahan Kursi menteri itu Prabowo Gibran Dinilai sedang mencoba Menyiapkan imbalan Terhadap pihak-pihak Yang mendukung Jalannya pemerintahan mereka Termasuk Kepada partai politik Yang sebelumnya Menjadi lawan Siapa itu Kalau dari 01 Wacana yang kuatnya Nasdem dan PKB Selain itu Arif Kih Memandang Penambahan kementerian Juga dilakukan Untuk mengakomodasi Orang-orang Kepercayaan Jokowi Clear ya Statementnya Dari segi politik Ini terkesan Sebagai pesan Bahwa tidak akan Mengurangi jatah Dari anggota Koalisi Indonesia Maju Kalau sudah Janjiannya Sudah Per Apa namanya Partai 4 Misalkan ya Ya 4 4 4 4 4 Oh kurang ya Tambah aja lah Kementeriannya Dibikin mudah aja lah Main-main Berarti ya Jumlah kementerian 34 Jadi 40 Itu secara tidak langsung Juga turut Mengakomodir orang-orang Jokowi Di pemerintahan Prabowo Gibran Yang mengatakan Tidak menutup kemungkinan Penambahan kursi Merupakan cara Prabowo Gibran Untuk memfasilitasi Keinginan yang muncul Di publik Seperti isu Pembentukan kementerian Perpajakan Yang sempat menjadi Perbincangan Di media sosial Oleh sebab Tapi kalau Acak kadut Ya tetap saja Acak kadut ya Bukan berarti Dijadikan kementerian Khusus Lantas menjadi Baik Enggak juga Oleh sebab itu Arief Kih menilai Tim Prabowo Gibran Perlu memaparkan Secara jelas Alasan penambahan itu Ya tentu ya Harus Harus ada Lewat diskusi Publik dulu Kecuali ini Mau dijadikan Negara otoriter Seenak EDW Kan begitu Ya menilai Tetap diperlukan Evaluasi komprehensif Ya tentu ya Apakah ada kementerian Yang harus dipisah Bahkan harus digabung Kalau perlu Kan begitu Luar biasa Kita lihat Saya pada saat Vonis diucapkan Haris Hidang itu Tidak kaget Karena Saya sudah mendengar Sebelumnya Hartoyo sudah berhasil Digarap Jangan berharap Saya Ngeri Melihat Indonesia Masa depan ini ya Kalau tidak Dari sekarang Disadari Satu Setiap ada Kontestasi politik Lalu Hukum diubah Disesuaikan Dengan kebutuhan politik Itu kalau terjadi Setiap pemilu Hancur kita ini kan Hukum diubah Sesuai dengan Kebutuhan politik Kemudian Antara Penjahat Dan pejabat Berkolusi Yang satu Yang satu membiayai Satu Mengoperasikan politik Wah itu Masa depan Bahaya itu Akan timbul Saling pengkhianatan Di antara mereka Dan itu Membahayakan negara Sementara yang Mengawal hukum Cara kita berhukum ini Sekarang Kita tidak jelas Ini hukum kita Di depan Mau diapakan Seperti sekarang itu Misalnya Mahkamah Konstitusi Sudah Tidak dipercaya orang Sudah Bahwa orang ikut Ya karena Atutnya begitu Tapi orang sudah Sudah tidak berharap lagi Nah siapa yang mau memperbaiki ini Ke depan Saya Bayangkan ngeri Besok Setiap Setiap ada pemilu Jabatan-jabatan politik Ditambah Karena banyak yang dukung Dijanjikan jabatan siapa Dan itu Bahaya Apa yang dilakukan Aparat Apa yang dilakukan Iya oleh politikus-politikus Dan sebagainya Pejabat Dan sebagainya Kita merasakan semua Tapi selalu dibungkus itu Bah itu sudah sesuai Aturan hukum Kalau aturan hukumnya Tidak sesuai Gimana Aturan hukumnya Yang diubah Dibuat peraturan baru Kan Kita tidak tahu kan Menteri bisa membuat Kemen Presiden Bisa membuat Perpres apa gitu ya Nah sehingga Nampak sekali Kalau pertandingan itu Tidak imbang Dan Kenapa Pesoalan menjadi serumit ini Ya karena kita tahu Bagaimana Kong Kali Kong Sama dengan Cukong Itu terjadi Di depan mata Bahkan Bahkan Barangkali mereka sendiri Sudah merasa Tidak perlu Melakukannya di bawah meja Bukan sekedar Di atas meja Meja-mejanya Di bawah hari ini Diangkut semuanya Dihabiskan semuanya Tanpa ada yang tersisa Kan begitu Sehingga Pak Mahfud Barusan mengatakan Aturan itu Ya tinggal diubah saja Apalagi punya kuasa Apalagi punya uang Ya harus kesepakatan bersama Disuap aja semuanya 10 miliar per orang Beres itu Kan Angka itu menjadi Tidak berharga Ketika kita lihat Begitu dengan Fakta-fakta yang terjadi Tadi ada korupsi sampai 271 triliun Kan Kemana itu larinya uang Jangan-jangan masuk ke urusan politik juga ini Hanya gak bisa terbongkar Kan ada kekuasaan yang bermain disitu Logika publik mengatakan Kurang lebih seperti itu Terima kasih telah menonton